Sekarang tiga toko bahan bangunan di Kabupaten Cianjur yang terjadi pada Rabu sore berlanjut hingga malam. Selain itu, dua zenasah karyawan toko yang terjebak kobaran api sudah ditemukan, namun satu zenasah masih dalam pencarian. Sudah lebih dari 10 jam terjadinya kebakaran api yang masih membakar bagian dalam toko bahan bangunan di Jalan Siliwangi, Kecematan Cianjur Kota, karena masih banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam toko. Beberapa kali juga masih terjadi ledakan kecil dari dalam toko yang berasal dari tiner dan karbit yang tersimpan di dalam bangunan. Akibat kebakaran ini, selain mengalami kerugian miliaran rupiah, petugas juga sudah menemukan dua zenasah karyawan toko yang terjebak dalam kobaran api. Sedangkan satu zenasah lagi akan dilakukan pencarian pada esok hari. Menurut warga, sebelumnya tiga karyawan toko yang terjebak dalam kobaran api di lantai dua toko hingga saat ini belum ditemukan. Para karyawan saat kejadian tidak bisa melarikan diri karena api tiba-tiba membesar dan melahap semua bangunan toko. Sementara itu, dari keterangan karyawan toko, penyebab kebakaran ini disebabkan adanya percikan api dari pengerjaan las listrik di dalam toko yang menyambar ke gudang tiner dan cat. Jenazah yang tiga orang itu sudah ditemukan belum? Baru dua yang ditemukan, yang satu belum masih dalam proses, paling pada jam 8 pagi dimulai lagi. Tadi ditemukan korban sendiri ada berapa orang? Korban ada ditemukan yang tadi jam 2, jam 2 subuh. Kalau ketemu 2, tadi kan udah kelelahan, udah muka juga udah pada pingsan lah, udah pada kekuat. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini, menunggu api sudah benar-benar padam.